Nah oke bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke selamat datang kembali bos di channel saya ini Saya ini masih peternak api channel biasa Ya seperti inilah bos channel ini peternak jenis-jenian Ya oke seperti saya ini contoh nih bos Nah oke untuk kesempatan video kali ini bos Saya akan menunjukkan kepada kalian semua soal pemberian pakan daun kelengkeng Daun kelengkeng atau daun-daun yang mungkin kambing teman-teman itu tidak duian sama sekali Dengan catatan kambing atau ini bos pakan ini yang kita berikan ini benar-benar tidak beracun Asal tidak beracun Ini pakannya aneh-aneh orang corotin orang biasa diberikan Nah kita berikan daun seperti ini Kita coba ya coba-coba seperti ini misalnya Ini kambing saya juga tidak pernah saya berikan pakan daun kelengkeng gitu Tapi di luar sana banyak itu penebang-penebang atau daun kelengkeng itu banyak di luar sana itu bos Selain di fermentasi atau mungkin kalau diberikan langsung itu tidak mau Nah kita harus merekayasa supaya pakan ini masuk di perut Itu upah menit dikasih ya cuma dibeginikan saja bos Tuh malah orang memangan godong itu Oke bos ini karena kambing ini ya karbihar pemangan Tapi pakan ini tidak enak atau tidak biasanya itu Tentunya kambing ini tidak mau makan daun seperti ini Dan bagaimana caranya supaya ini berangsur habis Jadi kita keringkelannya ngalas itu tidak sia-sia Lingkowosko ngalas itu tidak sia-sia Itu bagaimana caranya ya itu Nah soalnya disini ini juga utuh bos daunnya Tidak dimakan sama sekali Ini malah makan daun lain Nah oke kita akan memberikan sejenis semprotan Yang mungkin bisa membantu congor kambing ini biar makan Nah ini bos ini saya semprotkan seperti ini Nah ini kita semprotkan ke pakan-pakan yang tidak dimakan Seperti ini bos ini sampai utuh Kita mau esok sampai panas Kalau di depan itu sampai menumpang ke jangkut bos Nah ini ini biarkan dijelati dulu Yang saya semprotkan ini biar dijelati dulu Nanti lama-lama sejak godong-godongnya dimplok bos Mugam-mugam Ya tidak ragap banget Godong itu Godong hijau itu Seperti ini Memosor hati tangan Oke kita kasih disini bos Kita semprot saja Soalnya kambing ini juga suka sama semprotan ini bos Kalau nggak percaya ini saya Kasih seperti ini juga dijelat-jelat ke bos Biarkan dijelati dulu bos Nanti kalau sudah Tuhuk dan dijelati lah Godongnya terus dimplok Ya nggak apa-apa walaupun tidak habis Tapi insya Allah Lama-kelamaan nanti akan habis Dimakan juga Ini dijelat-jelat seperti ini Lama-lama dimakan Sidik-sidik Ben sidik-sidik seperti ini Tapi kan Kalau tadi blas tidak dimakan bos Kalau tadi itu blas Tidak dimakan Tidak disentuh Kurung gunung pangkat jangkut Waduh sini Oke bos Nanti akan dimakan Atau tidak Ini yang biasa ini Mulai needle godongnya bos Ini daun kelengkeng Daun kelengkeng yang biasa di pinggir-pinggir jalan itu bos Di halaman-halaman rumah anda itu pasti ada Godongnya api-api itu Nah Kadang ini belum terbiasa ya Raduyan bos Kambing itu Kayak pedu saya ini Nah Kalau Belum pernah dikasih atau Kurung tahu Mambu godongnya ya Otomatis Belum duyan bos Nah mungkin teman-teman yang sudah Bulabah 5 kakek Mungkin Duyan Atau Ini ya bos Lahap makan lah Ini kan belum Nah ini cuma Nah ini saya Kasih semprotan ini ya Tidak lah lah ya Loh bos Dipangan lah bos Dimplok Oh ini saya bos Ya Nah Suai-suai tidak ada bos Jadi kita harus bersabar gitu Kita harus bersabar Untuk Menunggu Kambing ini Kambing ini biar Tutup Lain jilati Seperti ini dulu Karena Ya suai-suai dipangan Seperti ini Nah Untuk Kambing ini Kita kasih semprotan Gini Ini namanya semprotan Ajaib Bos Jadi Harus Diramu Khusus Untuk Kambing yang Kleh memangan Angel Gitu Oh Ini yang dimakan Daun kelengkeng Bos ini Oh Tak naik semprotan Biar dijilat-jilat Dulu Gak apa-apa Satu Eh ya Karena suai-suai disaut Kalau ini bos Nggak ada lah Karena dipangan Kalau ini Panganan Koyong ini Sudah dipangan Karpeng ngopo itu Ya bos Ya nanti sore Atau besok Lama-lama Habis Jadi Kita membawa Dari Pinggir Jalan Upamanya Tidak Tidak sia-sia lah Bos Atau 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 apapun kalau sore rakyat lulus bos ngerti ini kasihkan di depannya saja tidak apa-apa sekarang semprotan enak bos semprotan enak semprotan ajaib saya ini semprotan 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 ini semprotan sederhana ini hanya terbuat dari air yang saya campur dengan garam yang banyak ini isinya cuma itu bos air saya kum sama garam itu garam japur garam gelosok nah itu saya campur dengan air itu garamnya sebanyak-banyak nyawir apa-apa terus kalau sudah larut kita masukkan ke botol ini setelah kita masukkan kita semprotkan setiap misalnya kambing kambing kurang kambing kurang doyan makan itu bisa ataupun sapi bos tapi pulih kita semprotkan semprotkan ini di pangan karena ramuan itu ramuan murah kita rasa larang-larang bangsa ini campuran penubatan dan bahan kimia itu air garam mulai kerebutan segera daun kelengkeng nah ini sudah mulai diwala-alik mulai dicapi-icipi yaudah yang penting kalau sore dipangan sampai yaudah kalau tidak sampai keanggilan teman itu rasa hangel-hangel nah kalau untuk menambah rakus makan kambing itu kalau misalnya kambing tidak bunting itu setiap minggu bisa kasih satu kali mengkudu bos satu buah mengkudu kasihkan campurkan sama jomboran itu bisa kalau kalau tidak bunting lho bos kambingnya itu menambah rakus menambah daya tahan cebuk kambing serba nah oke nah sekarang sudah untuk rebutan soalnya jilatih sudah sayang mungkin oke bos mungkin seperti itu sedikit informasi semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk teman-teman semua tentunya itu dan begitu dulu dari masyikoternak semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam marit bos semoga kita sehat semua salam saking gunung kita dan sampai jumpa di sehat semua dan sampai jumpa di sehat Terima kasih.